Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel gendut untung bagaimana kabar teman-teman semua mudah-mudahan sehat selalu amin Oke dalam video kali ini saya akan sedikit berbagi teman-teman tentang apa penyebab bass power hilang kalau dikasih speaker per channel gitu teman-teman maksudnya kalau power ampli ini dikasih dua speaker maksudnya channel A dan B kok bassnya hilang ya temen-temen kalau potensinya di arah jarum jam di angka 12 ya itu kok bassnya jadi hilang gitu apakah penyebabnya Oke kita bahas sama-sama dan belajar sama-sama oke temen-temen kita langsung saja ya bahas sama-sama apa sih penyebab bass power hilang kalau dikasih speaker per channel itu temen-temen maksudnya itu ini kan power ampli stereo ya temen-temen kalau dikasih dua speaker channel A dan channel B kok bassnya jadi hilang itu temen-temen padahal waktu dipasang satu saja misalkan channel A bassnya ada tapi ketika dikasih dua speaker nya A dan B kok sudah diilang temen-temen apakah itu penyebabnya Oke yang pertama temen-temen kemungkinan ya kemungkinan yang sering terjadi karena fase antara channel A dan B itu kebalik maksudnya yaitu yang jalur ke speaker ya itu kemungkinan positif dan negatifnya itu kebalik temen-temen kalau kita masang ke spekernya tuh mungkin itu ya temen-temen jadi bisa kebalik itu menyebabkan bassnya bisa jadi hilang itu kalau kalau dikasih speaker dua-duanya maksudnya A dan B itu dikasih speaker dua-duanya kok kalau bassnya hilang tetapi kalau speaker satu aja bassnya bagus temen-temen pulen mantep mantep ya tapi ketika dikasih dua ini spekernya dikasih dua kok bassnya jadi hilang itu temen-temen itu kemungkinan ya fase yang output ke spekernya itu kebalik temen-temen temen-temen jadi yang ke spekernya itu misalkan positif harus dipasang ke positif jangan sampai kebalik positif ke negatif gitu temen-temen itu kemungkinan pertama kemudian yang kedua mungkin penyebabnya masalah elko temen-temen misalkan temen-temen baru buat power ampli ya baru buat power ampli pertama harus diperhatikan masalah elko temen-temen elko itu harus bener-bener yang asli gitu temen jangan yang aspal karena sekarang ya banyak yang produk-produk aspal ya jadi harus hati-hati itu kemungkinan bisa masalah elko itu temen-temen jadi coba aja temen-temen kalau misalkan power amplinya mengalami seperti itu kalau dua channel dipasang sama bassnya hilang coba langkah yang pertama tadi pasalnya dibalik ya mungkin kebalik itu coba betulin dulu apabila masih masih ya masih nggak berubah gitu coba ganti elko temen-temen elko nya diganti lah atau ditambah lagi gitu temen-temen itu menurut saya sih temen-temen jadi masalah elko juga berpengaruh sama bass yang hilang ketika dipasangi speaker dua-duanya gitu temen-temen jadi saran saya ya itu elko nya harus bener-bener yang bagus trafo juga yang bagus ya poknya yang bagus lah gitu temen-temen ya memang harga sih membawa apa ya membawa rupa apa ya kalau bahasa jawa itu rego ngorupo gitu temen-temen ya jadi harga membawa rupa membawa wajah ya itu temen-temen jadi kalau elko nya bagus ya saya rasa nanti hasilnya pun akan bagus temen-temen jadi tadi ya temen-temen yang pertama penyebabnya karena mungkin pas kebalik ya antara plus dan min ke yang ke speaker kebalik temen-temen coba dibetulin dulu kemudian yang kedua karena elko elko nya mungkin kurang bagus ya misalkan temen-temen oh ini power supply sudah lama gitu kan sudah lama ya coba aja siapa tahu nanti elko nya short kan nah elko nya short jadi membuat bass power ampli itu hilang gitu temen-temen mungkin itu aja temen-temen menurut saya dua penyebabnya itu karena pas kebalik dan masalah elko yang mungkin kurang bagus atau short ya temen-temen ya ya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya temen-temen kalau bermanfaat A B kan saja temen-temen dan ini buat pemula aja kalau yang suhu-suhu atau senior bisa di skip aja nggak papa gitu temen-temen ya apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf karena saya juga masih belajar masih pemula dan saya selalu belajar itu dan yang belum subscribe silahkan support dulu temen-temen karena dengan subscribe saya sangat berterima kasih dan membuat saya bersemangat lagi untuk membuat konten-konten kedepannya oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih